Peristiwa ini terjadi tepatnya di Dusun Tempur Sari, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Truk dengan nomor polisi AG-9322UT ini terperosok dan masuk ke dalam sungai berantah saat hendak mengangkut pasir dari bibir sungai. Sang sopir Imam Hambali, 33 tahun, warga desa ngadi Kecamatan Mojo, tewas setelah terjepit di bagian kemudi. Sulitnya lokasi membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Setelah hampir 6 jam, jenazah bapak dua anak ini berhasil dievakuasi setelah sebagian badan truk terangkat. Jenazah langsung dilarikan ke rumah sakit bayang ke arah Kediri untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, Kompol Abraham Kabak Ops Polres Kediri Kota mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk akan melihat kelayakan kendaraan yang dikemudikan oleh korban. Informasi dari dua saksi yang kita dapatkan tadi sudah masuk ke dalam sungai, bahwa yang bersangkutan berniat mengambil pasir, namun belum mengambil pasir sudah masuk di dalam sungai, dan sudah menyaksikan mobilnya tenggelam dan tidak kelihatan, dan korban ikut di dalam. Sendirian atau gimana? Sementara dalam pendalaman nanti pemeriksaan beberapa saksi nanti dipakai minta keterangan. Dan ini truknya krimnya rusak atau ada yang rusak? Nanti didalami oleh teman-teman nanti yang menangani masalah konstruksi, gendaranya ini layak atau tidak. Artinya memang belum ada, takut selamanya. Keterangan saksi sementara baru mau mengambil pasir, baru mau mengambil pasir, namun pada saat dia mulai menggali dan sebagainya, kanung masuk di dalam sungai, terpolosok, masuk di penampil. Lebih lanjut, Polres Kediri Kota juga akan melakukan penyelidikan terhadap penambangan pasir di duga ilegal di kawasan tersebut. Sebab sebelumnya menurut Abraham, aktivitas penambangan di lokasi ini pernah dilakukan penutupan. Dari Kediri Yanwardeddy KSTV